Nyetat Nanya Ustadz Disponsori oleh Ketubahan Bangunan Tata Material Jalan Tanjung Balai Dusun 2 Desa Payagli Info 0812 1893 2870 Bin Ali Cake Ingredient Store Toko Bahan Kue Bin Ali Jalan Semen Cirim Dusun 3 Desa Payagli Seberang Bang Peri Payagli Info dan Pemesanan 0812 6069 0000 Maduhunain Dikemas oleh Majelis Taklim Payagli Mengaji Info dan Pemesanan 0822 6748 8660 Maduhunain Maduhunan Asli Indonesia Bismillah Berjumpa Lagi Masih Bersama Guru Kita Ustadz Dokter Sandro Willis Kita Akan Lanjut Pada Pertanyaan Berikutnya Yaitu Apakah Benar Dok Terkena Radiasi Bisa Menyebabkan Kanker Sampai Bisa Juga Kematian Bismillah Alhamdulillah Wassalatu Wassalamu Ala Rasulillah Wa Ala Alihi Wa Ashabihi Ajma'in Yang Pertama Kita Harus Memahami Radiasi Radiasi Ini Sangat Banyak Jenisnya Dan Tidak Semua Radiasi Membahayakan Kesehatan Manusia Ada Radiasi Yang Bermanfaat Untuk Manusia Ya Seperti Sinar X Radiasi Matahari Ini Bermanfaat Untuk Manusia Ya Seperti Orang Yang Mengalami Sakit Covid Dia Kan Disuruh Berjemur Untuk Mendapatkan Radiasi Sinar Matahari Orang Yang Misalnya Ada Patah Tulang Dilakukan Sinar X Ya Tentunya Dia Terpapar Dengan Radiasi Sinar X Dalam Waktu Yang Sangat Singkat Akan Tetapi Ada Juga Radiasi Radiasi Yang Bisa Menimbulkan Permasalahan Kesehatan Sampai Seseorang Itu Bisa Meninggal Sebagaimana Penemu Sinar X Sendiri Ya Dia Sangat Sering Dan Terpapar Radiasi Ya Kemungkinannya Juga Dia Tidak Menggunakan Pelindung Diri APD Yang Memadai Sehingga Dia Pun Meninggal Ya Akibat Paparan Radiasi Apa Itu Radiasi Ya Radiasi Adalah Suatu Energi Yang Bergerak Dalam Bentuk Gelombang Ataupun Partikel Kecil Dengan Kecepatan Yang Tinggi Ya Ada Radiasi Yang Alami Seperti Radiasi Sinar Matahari Ada Juga Radiasi Buatan Seperti Sinar X Radiasi Senjata Nuklir Radiasi Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir Ya Dan Radiasi Radiasi Yang Digunakan Untuk Pengobatan Kanker Radiasi Secara Umum Ada Dua Jenis Yaitu Radiasi Pengion Atau Radiasi Ion Yang Kedua Adalah Radiasi Non Ion Radiasi Ion Ini Bisa Mempengaruhi Atom Yang Terdapat Di Dalam Suatu Makhluk Hidup Sehingga Paparan Radiasi Ion Ini Dapat Menimbulkan Resiko Kesehatan Dengan Merusak Jaringan Tubuh Dan Juga DNA Yang Ada Di Dalam Gen Jadi Ada Sel Di Dalamnya Ada DNA Di DNA Ini Ada Gen Nah Gennya Inilah Yang Dirusak Ya Di Dalam Sel Tersebut Dan Ini Bisa Menyebabkan Menimbulkan Mutasi Gen Sehingga Bisa Menimbulkan Kanker Penyakit Kanker Dan Yang Kedua Ada Radiasi Non Ion Ya Contoh Radiasi Non Ion Ini Adalah Radiasi Yang Dihasilkan Dari Benda-Benda Elektronik Ya Seperti Misalnya Microwave Handphone TV Radio Telepon Tanpa Kabel Termasuk Juga Medan Magnet Bumi Kabel Rumah Tangga Peralatan Listrik Yang Lainnya Nah Radiasi Non Ion Ini Berbeda Dengan Radiasi Ion Ya Dia Tidak Mampu Untuk Memindahkan Elektron Atau Mengionisasi Atom Ataupun Molekul Sehingga Radiasi Ini Tidak Sebahaya Radiasi Ion Ya Radiasi Ini Juga Memiliki Frekuensi Yang Jauh Lebih Rendah Dari Radiasi Ion Sehingga Mungkin Juga Tidak Dapat Membahayakan Kesehatan Namun Ada Teori-Teori Yang Mengatakan Bahwasannya Paparan Radiasi Non Ion Ini Dalam Frekuensi Tinggi Dan Juga Cukup Kuat Dapat Menimbulkan Masalah Yang Serius Nah Bagaimana Agar Kita Bisa Meminimalkan Paparan Radiasi Yang Pertama Kita Jaga Jarak Jadi Jaga Jarak Itu Bukan Hanya Dalam Masalah Covid Juga Masalah Radiasi Juga Kita Jaga Jarak Semakin Jarak Kita Dekat Dengan Sumber Radiasi Maka Paparan Radiasi Juga Akan Semakin Besar Sebaliknya Semakin Jauh Kita Dari Sumber Radiasi Maka Paparan Radiasi Yang Kita Terima Akan Semakin Jauh Lebih Sedikit Kemudian Durasi Atau Lamanya Waktu Kita Terpapar Radiasi Ini Kita Perlu Mengurangi Durasi Terhadap Paparan Radiasi Kemudian Mengurangi Kesempatan Ion Radiasi Untuk Bergabung Dengan Kedalam Tubuh Hal Ini Bisa Dilakukan Dengan Mengkonsumsi Kalium Iodida Setelah Seseorang Terpapar Dengan Radiasi Atau Dengan Menggunakan Rompi Pelindung Rompi Pelindung Radiasi Biasanya Rompi Ini Terbuat Dari Ada Lapisan Yang Disebut Dengan Plumbum Atau Timah Hitam Inilah Yang Dia Rompinya Agak Berat Memang Ini Untuk Menghindarkan Paparan Radiasi Amut Lahu Ta'ala A'lam Jatad Nanya Ustadz Anda Punya Pertanyaan Tentang Agama Hukum Dan Ilmu Yuk Ajukan Pertanyaan Anda Ke Nomor Berikut Ini Jazakum Wah Hayran